Ya, Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici, Yulia Yarangga, di studio NTMC Polri. Halo, Brigadir Cici, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan. Ya, selamat pagi, Pemirsa. Menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini, saya akan mengajak Pemirsa secara langsung melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama kita akan lihat bersama di sekitaran kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas terpantau dari pantauan kami, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, ataupun juga yang akan menuju ke arah Petaburan dan juga Pejompongan, hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Dan kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota Cawang Grogol juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan selanjutnya, Pemirsa, kita beralih ke kawasan Simpang, Dago, Bandung. Arus lalu lintas dari arah pastur yang akan menuju ke arah Seropati, baik yang menggunakan jalur arteri maupun juga yang menggunakan jalur flyover Pasopati, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, selain adanya aktivitas kendaraan, juga adanya aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan ini. Dan juga untuk kendaraan dari arah Juanda Atas yang akan menuju ke arah Juanda Bawah, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Memang sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light, dan tetap berhati-hati, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan ini sendiri. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang nantinya akan mengarah ke arah Jakarta maupun sebaliknya, hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun perlu kami mengingatkan kepada para masyarakat untuk berhati-hati, mengingat banyaknya angkutan besar yang melintas pada kawasan ini. Dan juga bagi para pengemudi angkutan besar, dihimbau untuk membawa muatan tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga kendaraan lainnya. Dan pemirsa, terakhir kita akan beralih ke kawasan Simpang, Prambanan, Jogjakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke Rakhlatan ataupun Solo, hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, begitu pun dari arah Jogja yang akan menuju ke Rapiugan ataupun Bantul, juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2, tetapi juga kendaraan roda 4. Dan kami mengingatkan kembali bagi para pengendara, sebelum pepergian, pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, tetapi juga pengemudi dalam keadaan sehat, demi memastikan perjalanan Anda selamat sampai di tujuan. Dan perlu kami informasikan pemirsa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1x24 jam, telah terjadi sebanyak 239 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 25 luka berat dan 287 luka ringan. Dari 239 kasus laka lantas yang terjadi, 99% terjadi di jalan arteri atau jalan nontol. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap mengutamakan keselamatan diri Anda pribadi, dan juga mengutamakan keselamatan bersama, dan tetap mematuhi rambu lalu lintas yang telah ditentukan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1-500-6-6-6-9, ataupun melalui SMS center di 9-1-1-9. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami laporkan. Langsung bersama saya Brigadir Cici dari studio NTM Cikor Lantas Polri, dan silakan kembali ke studio. Baik. Terima kasih Brigadir Cici Yulia Rangga atas laporannya. Selamat putus kembali dan juga salam presisi. Terima kasih telah menonton!